Selamat sore pemirsa BINUS TV, saat ini Anda menyaksikan acara BINUS TV yang akan membahas mengenai kesehatan anak yaitu Be Healthy with Puspa Pharma. Bersama saya Stacey Nadia Prasetya dan juga Sri Daryanti. Apa kabar? Baik, apa kabar Stacey? Baik, baik juga. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tentang anak yang, cara mengatasi anak yang susah makan. Nah, sesuai dengan tema kita kali ini yaitu kebiasaan susah makan yang ada pada anak-anak dengan memberikan suplemen yang tepat. Bagaimana seseorang sampai susah makan itu? Sebenarnya kalau untuk susah makan pada anak, ini sudah merupakan masalah yang sering dialami oleh para ibu. Kadang ibu-ibu itu banyak sekali melakukan berbagai cara, namun tidak berhasil. Sebetulnya sih anak-anak tidak ubah seperti kita orang dewasa kalau susah makan ya, Mbak? Ya, tidak beda jauhlah. Kita kalau misalkan lagi bete atau mungkin lagi putus cinta ya, Mbak? Kita jadi susah makan. Nah, sebenarnya yang perlu diketahui, kenapa sih itu anak susah makan atau tidak mau makan sama sekali, itu ada beberapa faktor umum. Nah, faktor yang umum itu biasanya ada dua. Oke, terus ini ada pertanyaan nih dari news at binus.tv. Nah, yang pertama, bagaimana mengatasi anak yang tidak mau makan sayur? Nah, itu bisa diakalin. Kalau anak tidak mau makan sayur, enggak bagus juga untuk tumbuh kembangnya nanti. Jadi, bisa diberikan, diakalkan, itu dijus lah. Seperti wortel, itu kan bisa dijus, kayak gitu. Atau kadang orang tua juga menyembunyikan di balik nasinya, di balik nasinya, kayak gitu. Sebenarnya sih, itu lebih kreatif aja, kreatif dari orang tuanya. Kalau orang tuanya memang rajin, makanan tersebut, sayur-sayur tersebut bisa diakalkan, dijus. Atau sekarang juga sudah banyak suplemen yang dalam bentuk sayuran. Kalau dalam bentuk kayak pil-pil gitu, ada enggak yang campuran sayuran gitu, itu bisa membantu juga ya? Itu bisa, bisa membantu juga. Tapi, ya itu balik lagi, kreatifitas si ibunya. Bagaimana dia memberikan sayuran untuk anaknya. Perlahan-lahan si anak tersebut pun akan menyukai sayur gitu, dengan seiringnya usia dia. Oh, iya. Tadi ya, goodie bag untuk pemitsa yang mengikuti kuis Oricades di BINUS TV ini. Mungkin Mbak Stacey bisa untuk melihatkan apa aja isinya. Ini ada banyak sekali ya hadiahnya sebenarnya. Ada yang, ada komik, komik Oricades. Nah, di sini pasti banyak pengetahuan juga yang didapat dari komik ini. Dan ini Mbak, komik ini kita buat, kita rancang itu benar-benar khusus. Khususnya itu adalah, di sini bisa kita baca adalah, mari mengenal komik asli Indonesia. Kalau zaman kita dulu kecil, ya kita tahu jagoan-jagoan Indonesia itu apa aja. Sebetulnya banyak sekali Indonesia ini memiliki jagoan-jagoan. Tapi kalau anak zaman sekarang, tahunya kan Spiderman atau yang dari luar sana. Nah, komik ini khusus dibuat oleh Oricades agar mereka tahu bahwa Indonesia sendiri pun memiliki jagoan yang gak kalah dengan jagoan luar. Kita lihat ya, pemirsa komik ini benar-benar bagus sekali untuk pengetahuan anak tentang jagoan orang Indonesia. Nah, ada apa lagi nih? Ada? Nah, ini mock-up tempat pensil. Oh, tempat pensil, ya. Jadi, sahaja juga dibuat biar anak-anak ini memiliki kreativitas gitu. Dia bisa bermain bersama kakaknya atau yang punya adik dengan adiknya. Ini nanti dirancang dan bisa ditemenin oleh orang tua. Dan ini salah satu cara nih, biar ada hubungan emosional si keakraban si orang tua dengan anaknya. Iya. Bagus sekali ya, pemirsa. Ini Oricades juga mementingkan hubungan keakraban anak dan juga orang tuanya. Lalu, ini juga ada paket dari Oricades. Nah, ini. Nah, ini dia untuk pemenang dalam goodie bag ini pun kita sediakan adalah suplemen Oricades ya. Jadi, biar mereka coba bagaimana rasanya Oricades dan pengaruhnya Oricades untuk napsu makan anak-anaknya. Iya.